Puskesmas Menipisnya stok vaksin COVID-19 memicu dampak sejumlah Puskesmas di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tidak melayani vaksinasi tahap pertama bagi masyarakat setempat. Puskesmas setempat juga memberi pengertian kepada masyarakat lewat selebaran pemberitahuan papan pengumuman di halaman teras Puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Anjar Haripurnomo membenarkan saat ini stok vaksin di pemerintah kota Palangkaraya kurang. Pemkot Kalteng saat ini menunggu distribusi vaksin tambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang kebersihan vaksin di kota Palangkaraya menipis ya, memang ada tapi menipis ya artinya bahwa untuk beberapa hari kemudian kalau kita melaksanakan vaksinasi itu akan habis. Menurut informasi akan datang vaksinnya ya dari pusat. Nah ini kita sudah mendalami ya berkaitan dengan jumlah yang nanti bisa kita terima. Sementara itu salah satu warga, Iwan, ingin mendapatkan vaksin sebagai salah satu syarat orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Ia terpaksa menunggu dan berharap ada pemberitahuan selanjutnya oleh pihak puskesmas setempat soal perkembangan kabar vaksinasi. Sampai dengan hari ini, animo masyarakat Palangkaraya untuk mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah kota setempat cukup tinggi. Bagi masyarakat yang telah mendapat sertifikat vaksin bisa menjadi syarat melakukan perjalanan ke luar kota dan memasukkan anaknya ke sekolah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Bintantara, Mewartakan.